Lumen nomor 9.765 Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasih Allah Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengarniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih telah menonton! Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Injil Yohanes dari ini menggambarkan kasih Allah yang besar. Ditegaskan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengarniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, agar perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudari terkasih, cinta Allah yang sangat besar kepada manusia, telah ditunjukkan oleh Yesus putranya. Yesus anak tunggal Allah, rela meninggalkan surga yang penuh damai, kasih, dan ketenangan, demi cintanya kepada manusia. Di dunia, Yesus menghadapi manusia-manusia, yang penuh kebencian, iri hati, permusuhan, kelicikan, dan keserakahan. Bahkan, sepanjang hidupnya, di dunia yang sangat singkat, Yesus menghadapi berbagai masalah, sampai kepada ancaman pembunuhan. dan yang paling tinggi sekalipun puncak dari kasih Allah kepada manusia adalah, ketika Yesus dengan ikhlas menderita dan memikul salib demi manusia, penderitaan dan kesengsaraan Yesus berakhir di atas kayu salib, di mana dia meninggal layaknya seorang penjahat. padahal Yesus sendiri tidak pernah berbuat dosa. Tetapi, karena kasihnya yang sangat besar kepada manusia, Yesus rela dihina, diolok-olok, menderita sengsara, dihukum mati, dan diselamatkan, demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah bukti kasih Allah kepada kita manusia. Saudara-saudari terkasih, kita semua percaya, bahwa Allah sangat mengasihi kita, umatnya. Namun, tidak selamanya kita percaya, akan besarnya kasih Allah kepada kita. Ada saat-saat tertentu, di mana kita meragukan kasih Allah. Misalnya, saat kita tertimpa masalah, atau sakit, ketika kita tertimpa masalah, atau menderita suatu penyakit, bisa memunculkan keraguan akan kasih Allah. Kita mulai bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar mengasihi kita? Maka, tidak mengherankan, bila dalam keadaan terdesak, terlilit masalah ekonomi, sakit yang tidak kunjung sembuh, ada umat Kristen dan Katolik, yang mencari pertolongan kepada paranormal, dukun, atau orang pintar. Ada yang berpikir, bahwa tidak menjadi masalah, jika sesekali kita minta bantuan orang pintar, dukun, atau paranormal. Ada lagi umat Kristiani, yang memutuskan, berpindah keyakinan. Kita mendengar, bahwa ada orang, yang dengan mudah meninggalkan imannya pada Yesus. Hal ini bukti, bahwa kita belum sungguh-sungguh percaya, terhadap kasih Allah yang besar kepada kita. Saudara-saudari terkasih, Kasih Allah kepada manusia, tidak membebaskan kita dari masalah, sakit, penyakit, atau kematian. Sebaliknya, kasih yang sejati dan murni, mendorong seseorang untuk berkorban. Yesus sangat mengasihi kita. Kasihnya yang besar kepada kita, mendorong Yesus untuk menderita, berkorban, dan wafat disalib, demi kebaikan dan keselamatan kita manusia. Demikian pula, yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua yang mengasihi anak-anaknya, akan melakukan apa saja, demi kebahagiaan anak mereka. Kasih itu pula, yang mendorong orang tua berkorban. Dan, orang tua pun, semestinya melakukan hal yang sama, kepada anak-anak mereka. Anak-anak tidak hanya cukup dicintai, dengan membeli apa yang mereka butuhkan, atau apa yang mereka minta. Tetapi, bagaimana orang tua, melatih anak, untuk mandiri, dan bertanggung jawab. anak-anak perlu dilatih, bahwa kasih orang tua, tidak membebaskan mereka, dari beban tertentu, tanggung jawab sampai kepada pengorbanan, demi masa depan anak itu sendiri. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak, untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama, dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sadar, bahwa kasih Allah besar kepada kita, sehingga Yesus rela, menderita, dan wafat, demi kita. Marilah kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau rela menderita, dan wafat di kayu salib, sebagai bukti besarnya cintamu, kepada kami manusia. Tuhan, yakinkan kami, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, penuhilah kami dengan kasihmu, kasih yang mau menderita dan berkorban, demi sesama. Doa ini, kami persembahkan dalam namamu, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air, sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Haleluya.